Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulu di kesempatan kali ini kita akan Coba membahas Seputar hal Yang berkaitan dengan Wai Untuk subwoofer Dengan penataan Meninggi seperti ini Dan juga dengan penataan melebar Melebar itu maksudnya mungkin satu Gak ditumpuk kayak gini Tapi panjang Terus kemudian Dengan ditumpuk seperti ini Apakah untuk inputnya Maksudnya untuk input Frekuensi yang kita berikan Ke subwoofer ini cukup Satu wai atau beberapa wai Di kesempatan kali ini Coba kita akan Mengulas hal yang berkaitan dengan itu Oke dulu langsung saja ya Oh iya jangan lupa like dan subscribe Ya untuk seperti ini Ini menurut pendapat saya pribadi saja ya Jadi Kalau menurut saya pribadi itu Juga sudah saya bahas Di konten-konten Yang sebelumnya Tapi dengan pembahasan yang Kurang spesifik mungkin Kali ini kita coba Menghadirkan Seputar bahasan yang Spesifik atau khusus Berkaitan dengan itu Nah seperti ini ya mas ya Untuk penataan semakin meninggi Itu sebaiknya untuk subwoofer ini Dikasih wai tersendiri Untuk di setiap fretnya Di setiap Barisannya Seperti ini ya Bukan begini Yaitu di horizontal Seperti ini Yaitu hendaknya dikasih Wai Maksud dikasih wai disini Dikasih input Dengan Frekuensi tersendiri Walaupun boknya sama Kenapa Ini hanya untuk Supaya Hasilnya bisa maksimal Gitu aja ya Nah kenapa bisa seperti itu Iya Kenapa Karena Tiap penataan sound Semakin dia jauh Dari rambatan tanah Otomatis Frekuensi yang Dihasilkan Frekuensi yang dihasilkan Atau sekatakan suara Yang dihasilkan dari Bok tersebut Dari sound tersebut Akan berbeda dengan Sound yang Paling Dekat dengan tanah Kalau tidak percaya Coba bisa dibuktikan Di rumah masing-masing ya Katakan seperti ini Satu Ini ya Untuk ini Satu Dan untuk dua Dan untuk yang ini Coba kasih satu input Alias di paralel Terus kemudian Masukin satu power Dibunyikan bersama Terus kemudian Sama bunyikan satu persatu Dibunyikan yang bawah Satu Dengan volume yang sama Ya untuk Tahu perbandingannya Terus kemudian Bunyikan yang atasnya Dia pasti lebih horak Atau lebih bagus Yang bawah Padahal speaker sama Box sama Hanya dia Lebih ke atas Hanya Terus yang ini Paling dekat dengan tanah Kenapa bisa seperti itu ya Karena rambatan tanah Sangat berpengaruh Terhadap Suara tersebut Maka dari itu Tujuan dikasih input Tersendiri Ini untuk apa Yaitu untuk Biar speaker tersebut Bisa Kerja Di frekuensi Yang dia Respon saja Tentunya Ini dengan menggunakan RTA Di RTA Jadi misal ini Book yang ini Ini keluar frekuensi Berapa sampai berapa Nah itu Terus kita Save disitu Terus untuk Otomatis yang untuk Bagian bawah Sama Ya Seperti ini jalannya Terus kemudian untuk yang Lebih ke atasnya lagi Kita Kita Just lagi Terus kemudian Pasti Dia akan menghasilkan Respon yang berbeda Walaupun tidak banyak Tapi Semakin tinggi Nanti otomatis Semakin banyak Karena penataan Dia semakin jauh Dengan tanah Semakin tinggi Itu Frekuensinya Otomatis Dia akan Berubah Semakin tinggi juga Tambah ngelow Tambah lomit Semakin atas Tambah ngelomit Seperti itu Nah Bukannya otomatis Sudah berubah Kenapa mesti kita Kenapa mesti kita Kasih input Tersendiri Tujuannya Tujuannya bagaimana Seperti ini Ya Otomatis Kalau semakin tinggi Katanya secara Otomatis ya Secara otomatis Dia akan berubah Semakin meninggi juga Frekuensinya Semakin Berubah Maksudnya Dalam artian Suaranya itu berubah Akan tetapi Frekuensi yang Ia terima Melalui Output dari DLMS Atau yang sejenisnya Yang masuk Kesini Tetap Misal gini ya Maksud saya begini Ini Ini kita Kasih cross point Berapa ya 40 Katakan 40 Sampai 80 Dia responnya Bisa 40 Sampai 80 Terus kemudian Yang ini Katakan Sama 40 80 40 80 Tapi untuk yang atas ini Dia hanya respon Di Katakan 60 60 Sampai 80 Aja Nah Sisanya Yang 40 Kan Sudah Tidak Direspon Buat apa sih Dikasih 80 Tapi Nyatanya Dia berada Di atas Terus kemudian Dari sisi suara Dia 40 Sudah Tidak Tidak Kedengeran Lagi Nah Kasian Speakernya Dia menerima frekuensi Yang Dengan frekuensi itu Dia tidak bisa mengeluarkan Karena posisinya di atas Maka dari itu Untuk yang atas ini Dikat Katakan Kasih 60 Sampai 80 Gitu aja Nah Akhirnya pada Kesimpulannya Kalau speaker tersebut Ini hanya Kita kasih Cross Kita kasih frekuensi Yang Sesuai dengan Posisi Sesuai dengan Kemampuan dari Box tersebut Mengeluarkan frekuensi itu Otomatis Kalau kita Sol Apa Kalau kita surung Kalau kita gas Digas Bawantar Seperti itu Dia akan aman Aman saja Kebanyakan speaker Kala itu kan Karena dia Tidak Tidak Menerima Sebenarnya Tidak respon Sama frekuensi itu Tapi frekuensi itu Tetap kita biarkan Masuk ke Speker itu Yang pada akhirnya Nanti Eman-emani Ngoyo speaker Geraknya liar Dan lain-lain Seperti itu ya Mas Oke kita coba Cek Tapi cek bukan Untuk yang ini Oh iya Untuk yang kedua Yang kedua itu Yang posisi Speakernya melebar Posisi penataan Boxnya melebar Kalau melebar Otomatis kan Sama-sama Dekat dengan tanah Sehingga Tidak perlu Kita kasih Way tersendiri Cukup kita Kasih satu way Paling tidak Dua Dua Tumpuk inilah Dua Dua tingkatan ini Kalau melebar Itu kita Kasih satu way Saja sudah cukup Kalau dua Kalau untuk tiga Atau bahkan empat Itu kan Eman Eman speaker Ya masih Dia harus Apa namanya Makan frekuensi Yang dia sendiri Tidak bisa mengeluarkan Di frekuensi Suara itu Kan sayang sekali Kalau dua Saja kan Ini paling Tidak seberapa Jauh lah Untuk responnya Jadi masih Bisa ditoleransi Dan cukup Kita kasih input Saja Kalau sudah tiga Ini biasanya Sudah agak Ngefek Masih Maka dari itu Untuk subwoofer Penataannya yang Meninggi Dia seharusnya Dikasih Sub Dikasih Way tersendiri Untuk tiap Deretan Deretannya seperti ini Bukan begini Tapi seperti Untuk yang melebar Itu tadi Cukup satu Oke kita cek Tapi cek Ini sekedar Hanya Embele-embele Video lah Kalau tidak ada Cek soundnya Tapi untuk Cek soundnya Sebenarnya Yang berkaitan Dengan tema ini Belum bisa kita lakukan Karena butuh Medan Dan butuh Tenaga dan lain-lain Suatu Saat Apa namanya Di kesempatan yang lain Kita akan coba Untuk Saat ini kita Cek sound Biasa saja Masih Gaya embele-embele Video ini Oke Sebentar Oke kita cek Tipis-tipis Yang ini Cek soundnya Tapi gak sesuai Tema Ini Cowboy Gitu Cepis-tipis 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 Cepis-tipis